Ya, pemirsa Kakor Lantas, Polri Irjen Revdi Andri bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Subadi dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono melakukan peninjauan terhadap jalur tol Trans Sumatera terkait kesiapan pengoperasi yang harus mudik 2019. Jalur tol Bakahudi terbagi besar yang baru diresemikan Presiden Joko Widodo pada Maret 2019 lalu, kini beroperasi secara fungsional meski belum ada penetapan tarif berbayarnya. Peninjauan jalan tol Trans Sumatera dilakukan di sepanjang tol Terbanggi Besar hingga Pematang Panggang yang saat ini sudah dapat dilalui secara fungsional dan tengah dipersiapkan untuk arus mudik Lebaran 2019. Nantinya pada arus mudik 2019, pemudik dari Lampung sudah dapat menuju ke Palembang melalui ruas jalur tol Bakau Heni Terbanggi Besar yang terintegrasi dengan tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Untuk sementara, ruas tol Terbanggi Besar hingga Pematang Panggang yang beroperasi dari km 141 hingga km 238 sudah dapat dimanfaatkan. Namun pengoperasian tol baru dilakukan pada siang hari saja, mengingat keterbatasan rambu lalu lintas serta penerangan jalan. Khusus untuk km 141 sampai nanti km 238 itu akan dimanfaatkan terus siang hari saja. Siang hari saja. Kemarin disepakati bahwa siang hari itu dilakukan dari 06.00 sampai dengan 18.00. Yang penting justru sebenarnya adalah kesiapan bensin, terus toilet, terus tempat minum dan itu kita lakukan. Kita akan koordinasi lagi untuk mengajak para stakeholder untuk melengkapi itu. Ada satu lonjakan-lonjakan tertentu yang perlu diantisipasi secara lebih detail. Kita akan rapatkan lagi satu kali lagi bagaimana penanganan lonjakan yang ada tiga hari di masa puncak itu. Karena kita harus gunakan beberapa pelabuhan-pelabuhan dan tambahan kapal-kapal. Jadi kita akan tinggalkan dalam minggu ini. Sementara itu, seluruh proyek pengerjaan jalan tol, baik Trans Sumatera maupun seluruh proyek tol di Indonesia akan dihentikan pada Hamin 10 Lebaran. Diharapkan semua proyek pengerjaan jalan tol dapat segera rampung sebelum dilaksanakannya operasi ketupat pada 29 Mei 2019 mendatang. Dari Lampung, Valery Syahnas, Sigit Aryo, Anyus melaporkan.